Halo kembali di Raga Channel berikut ini cara import-export kontak SIM card di HP Vivo Y100 dan HP Vivo seri yang lain saya jelaskan dua caranya ini ada kontak bawaan dan saya menggunakan juga Google kontaknya oke yang pertama itu di kontak terlebih dahulu ini kontak bawaan HPnya mungkin di tempat kalian kalau enggak ada kalian bisa menuju ke apa namanya cara yang kedua ya oke cara yang pertama seperti ini lalu pilih titik tiga kemudian pengaturan kontak lalu disini cari yang namanya salin kontak eh bukan salin ya export import kontak ini dia jadi import itu memasang kontaknya ke HP kalian export itu akan membuat file kontak dan di buka di HP yang lain atau di import di HP yang lain Oke kalau kalian ingin menambahkan kontak dan file kontaknya sudah ada pilih import dari dari perangkat penyimpanan lalu silakan cari file kontaknya ada di mana tinggal pilih lalu di import saja Oke kemudian ini export ke perangkat penyimpanan penyimpanan ini pilih export kontak mana aja yang mau di export kalau seluruhan boleh kalau hanya sebagian silahkan dipilih hanya sebagian silahkan dipilih ini misalnya Oke ini saya export hanya sebagian aja tidak terlalu banyak ya guys oke nah ini aja oke saya export sedikit saja kalau kalian mau seluruhnya silahkan ini misalnya kalau sudah pilih export kontak di sini kita akan membuat file kontak.vcf kalian simpannya dimana biasanya taruh di folder download ya lalu pilih simpan ini biarkan nama file-nya oke seperti itu nah kemudian di HP yang lain di HP yang lain oke di HP yang lain prosesnya nge-import ya masuk di aplikasi kontak pilih disini pengaturan kontak nanti import export kontak pilih export kontak pilih import yang disini nah disini kelihatan file-nya tinggal dipencet saja nanti kontaknya langsung ke import ya oke ini sudah ke import ya jadi ada duplikat jadi seperti ini kalau sudah ada duplikat seperti ini nanti tinggal pilih gabung saja gabung seperti itu nggak masalah ya atau file-nya juga kalian boleh pencet ya nah caranya masuk ke Google file lalu masuk ke folder download nanti disini tinggal pencet disini nanti otomatis apa namanya ke export ya milih ke import ya pilih kontak sekali saja nah import pilih oke langsung kesimpan di HP kali ya itu contohnya ini saya batalkan ya oke itu menggunakan yang namanya kontak bawaan kalau kalian menggunakan Google kontak buka Google kontaknya lalu pilih disini atur ya pilih disini atur cari export dan importnya ini dia export import misalnya kalau export itu mengeluarkan ya mau membuat file kontak dan mau disimpan di HP yang lain bisa dipindahkan menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya Oke misalnya dimana kontak mau disalin misalnya di akun Google pertama pilih export buat nama kontaknya misalnya ini ya biarin aja default pilih simpan oke kemudian untuk importnya sama ngap aja ini udah HP yang lain menggunakan Google kontak tinggal pilih atur lalu pilih disini import oke mau disimpan dimana seperti itu kan nah mau disimpan di akun Google aja deh kalau di perangkat juga boleh namun kalau di perangkat HPnya tidak rusak kontaknya tidak bisa dikembalikan kecuali file yang yang tadi kalian export itu masih ya oke pilih disini lalu menuju file nya mana file yang tadi ini oke ini sudah akan segera di import ya oke ini sudah di import otomatis dan sudah masuk ke silahkan cek disini akun yang mana oke misalnya akunnya disesuaikan ya apakah di perangkat apakah di email yang tadi ya silahkan pilih disini email tadi belum sinkron dia jadi belum muncul kalau seandainya sudah berisi kontak disini dia akan tampil ya tunggu saja pensinkronannya jadi kalau menggunakan Google itu pastikan ada koneksi internet ya kalau enggak ada koneksi internet itu itu enggak akan bisa oke seperti itu penjelasannya guys Nah untuk kontak yang file file tadi itu masih ada di sini ya di bagian download ini file-filenya ini didiamkan aja boleh sebagai backup atau dihapus juga boleh atau dikirim di HP baru juga boleh tinggal buka aplikasi WhatsAppnya jadi tinggal kirim seperti ini ya kirim seperti ini pilih disini dokumen ke telusuri dokumen nah tinggal pilih disini dan kirim nanti disana suruh download suruh buka ya kontaknya sudah langsung ke import di HP yang lain Oke seperti itu silahkan dicoba ya mudah-mudahan bisa dipahami ini jangan lupa like videonya terima kasih sudah menonton ya untuk tutorial seperti ini di HP HP yang lain di sini saya ada atau cek linknya di deskripsi video ini